Oke, baik di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk mengedit foto interior menggunakan Adobe Camera RAW Yang perlu diperhatikan, pertama kita lihat histogram Di sini, ini histogramnya, untuk kita aktifkan dulu kotak ini, Highlight dan Shadow Indicator Nah, sebelah kanan artinya informasi tentang highlight atau bagian foto yang area terang Nah, sebelah kiri adalah informasi tentang area gelap yang ada pada foto Untuk daerah terang yang over, biasanya ditandai dengan tanda merah seperti ini Kemudian bagian gelap yang terlalu gelap atau under itu ditandai dengan warna beda seperti ini Makanya kita perlu aktifkan supaya untuk memudahkan kita dalam mengedit Kalau tidak diaktifkan kan, jadi kita tidak tahu area mana yang over atau area mana yang under Oke, kita aktifkan lagi Pertama kita ke sini, ke Lens Correction Di sini Kita aktifkan, Enable Profile Correction dan Remove Chromatic Appearation Kemudian kita kembali ke Basic Biasanya saya setting ke Auto, kita klik di sini Nah, oke, ini otomatis akan diatur oleh kamera raw systemnya Nah, kemudian kita mulai untuk menghilangkan area highlight yang over ini Biasanya kita keser highlightnya ke kiri Nah, kalau misalkan sampai mentok masih ada area highlight yang over Kita turunin di sebelah sini Highlight Kemudian like juga Seperti ini Oke, seperti ini Kemudian Ini ada area yang biru Artinya ada area gelap yang terlalu gelap Ini juga biru sedikit Ini biru sedikit Maka kita naikkan setonya Kita kombinasikan dengan Black Kita angkat sedikit Nah, seperti ini Oke Namun fotonya terlihat sangat kurang kontrasnya Maka kita bisa naikin kontrasnya Seperti ini Oke, kemudian Untuk white balance-nya Saya ingin foto ini kelihatan Sejuk atau penuansa Clean Jadi tembok-tembok yang agak kuning ini akan saya ubah sedikit agak penuansa dingin Seperti ini Nah, di foto masih kelihatan under ya Kurang cerah Kita bisa naikkan exposure-nya Tapi jangan sampai melebihi Jangan sampai muncul Highlight clipping ini Atau area highlight yang berlebihan Untuk shadow-nya kita turunkan Seperti ini Supaya lebih kontras Nah, kalau Muncul biru-biru seperti ini Artinya itu terlalu under ya Jadi kita Naikkan Dan sampai keluar biru-birunya Seperti ini Nah, kemudian Kita atur di bagian sini Tone curve-nya Kita Share Dock Kemudian shadow-nya kita kurang juga Biar kontras warna hitam dan putih Masih keluar birunya Kita Naikin lagi Black-nya Oke Kemudian kita perlu Tambahkan Disini Vibrance Untuk Meningkatkan Warnanya Semua warna Nah, kemudian kita lihat dulu Perbedaannya Antara foto yang sebelumnya Dan Ini adalah foto Sebelum Dan ini yang saya sudah Nah, di foto sebelumnya Nah, kemudian kita lanjut di photoshop Oke, kemudian kita akan Sedikit mengatur warna temboknya Supaya lebih Cerah Kita ke selektif color Kita ke white Kemudian warna Di bagian yellow Kita Keser ke kiri Kalau ke kanan Nanti temboknya kuning Keser ke kiri Supaya lebih kelihatan Penuhan seadem Kemudian untuk natural Kita juga kurangi white Sedikit Seperti ini Kemudian di yellow Sendiri Kita akan mengubah Yellow Menjadi lebih Orange Tergeser magenta Ini sedikit ke kanan Supaya memberikan warna Yang lebih orange Seperti ini Kalau ke kiri Jadi semakin Menekati hijau Saya ke kanan Sekitar 20 Oke Kemudian untuk warna hitam Akan saya Naikkan sedikit Supaya lebih pekat Titamnya Plus 6 Kalau kebanyakan Nanti malah detailnya Hilang seperti ini Kalau kurang Jadi Agak Kusam Jadi Kita naikkan sedikit Saja Plus 6 Oke Jadi perbedaan Seperti ini Oke Kemudian Kita akan Sedikit Menaikkan Fragness Kita klik disini Fragness Kemudian kita Keser Sekitar Maksimal 10 Seperti ini 9 Saja yang kanjil Oke Jadi Seperti ini Oh sorry Ini Sebelum kita Selective Color Ini setelah Seletive Color Kemudian Ini setelah Kita naikkan Back Oke Kalau sudah Kita simpan Kita simpan Versi Seperti cepek After Nah ini adalah Hasilnya Saya kasih lihat Disini Ini adalah Sebelum Dan ini Sesudah Oke demikian Video Tutorial kali ini Semoga Bermanfaat Jika ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Di Kolom Komentar Di bawah Jangan lupa Untuk Subscribe Supaya Tidak Ketinggalan Video Tutorial Yang Baru Terima kasih